Halo guys, kembali lagi sama gue Daniel Hiramawan Nah di video kali ini gue pengen nge-review kenal pot favorit Satria FU gue saat ini Nah jadi kenal pot ini tuh adalah kenal pot Leo Vins Ya ini buatan Asia, Leo Vins Thailand dulu buatannya, bukan Itali Ini Leo Vins Corsa GP, full system buat Satria FU Nah jadi kenal pot, biasanya gue pake kenal pot DBS cukup lama Karena suaranya enak, tarikannya juga enak Nah kali ini, kenal pot Leo Vins ini cukup lama nempel di motor gue Karena dia punya karakter unik dan juga something yang buat gue tertarik buat pake itu terus di motor gue Nah langsung aja gue jelasin apa saja keunikannya dari Leo Vins ini Dan juga ntar yang terakhir pasti kita test sound Waktu lagi idle dan juga ntar gue bawa jalan Nah temen-temen mungkin familiar banget sama namanya kenal pot Leo Vins Dan juga model Corsa GV ini tuh pasti banyak banget di pasaran Karena buat motor-motor Matic jaman sekarang itu mereka udah pake kenal pot ini gitu loh 2,5 bahkan sampe kayak 1000cc, 600cc juga masih bisa pake kenal pot ini Nah mungkin kalo buat Satria FU full system mungkin banyak yang berpikir Hah emang ada full system buat Satria FU? Nah ini dia keunikan, salah satu keunikannya yang gue demen yaitu Leo Vins ini udah gak produksi lagi buat Satria FU Jadi udah misalnya marketnya udah gak ada lah ya Jadi dia ngeluarinnya buat motor-motor 250, motor-motor 600 gitu ya Nah kalo 150cc itu kebanyakan dia pada jual silencernya doang gitu loh Dia jual terpisah dan pipanya itu udah buatan merek Drake R9 gitu Jadi motor silencernya asli Leo Vins tapi headernya udah custom Nah tapi kali ini header yang gue gunakan itu adalah header asli dari Leo Vins Nah ini adalah keluaran pertama dan istilahnya dulu orang-orang masih belum terlalu engeh soal Leo Vins ini Karena Leo Vins ini dulu orang-orang tahunya buat motor Ninja 250 karbu tuh Zaman-zaman itu Nah kalo sekarang ini orang udah pada familiar Jadi mereka tahunya kenal pot Leo Vins Ya mana Leo Vins, R9, WRX, terus Akropovic dan lain-lain gitu ya Ini salah satu kenal pot yang laku di pasaran Nah keunikannya itu dari pipa Leo Vins ini adalah yang original semuanya Leo Vins itu dia 54mm Jadi di bawah itu atau di atas itu itu udah pasti palsu Dan ini Leo Vinsnya balik lagi gue bilang ini adalah Leo Vins Asia Ini buatan Thailand bukan Itali Ya correct me if I'm wrong juga Kalo sekarang ini mungkin udah di Itali segala macem gue gak tau Tapi yang gue tau yang model kecil-kecil ini ini adalah buatan Asia semua Ya untuk harga ini tuh sekarang seanser aja bisa 2 juta sekian Nah kalo zaman dulu tahun 2012 tau gue ini tuh 1,5 juta full system Ya tapi di saat itu juga 1,5 adalah duit yang sangat besar Nah keunikannya lagi adalah kenal pot ini meskipun keliatannya stainless, stainless dan juga digabungan sama karbon Ini enteng banget Ini menurut gue sanser yang cukup enteng mungkin di bawah sekilo kali ya Mungkin berapa ratus gram Nah kalo di compare sama DBS itu cukup jauh beratnya DBS itu menurut gue masih lumayan berat Itu aja yang titan lumayan berat Mungkin karena lebih panjang Yang karbon juga lebih berat lagi Terus stainless juga lebih berat Nah kalo ini udah karbon, stainless Dia tetep enteng banget Jadi ngurangin beban motor Otomatis powernya nambah gitu Karena beban motor berkurang Nah jadi dari nampot ini Kepala pipanya keliatan gede Tapi ya itu Lebih enteng Nah dia yang uniknya adalah gue bilangin disini nih Pipa depan Untung udah gak panas nih udah gue pegang Gue gak sadar Pipa depan itu kecil banget Kecil banget bener-bener kecil Dan disini langsung gede Gue gak tau ini sebutannya powerbomb atau apa Ini tuh buat dapetin torsi di bawah Jadi buat karakter Satria FU Yang mesinnya main RPM atas Kebantu nih sama pipa kayak gini nih Jadi RPM bawahnya masih lumayan dapet Jadi pertama modelnya Gue demen modelnya Terus kenapotnya langka Sekarang Ini pipanya sih sebenernya yang lebih langka lagi nih Dan ini logo pertama Terus juga powernya enak Nah sebenernya soal suara Yang paling penting kenapot itu sebenernya Suara Kalo kita yang gak terlalu pentingin performa Kalo suara itu Dia Ngebass Tapi gak ngebass banget kayak DBS Ngebassnya agak unik gitu Kayak Gimana ya bilangnya Ntar kita denger aja suaranya Tapi juga sebenernya agak sember dikit Mungkin karena pendek saringannya Jadi gak sebulet DBS Cuma kalo DBS itu karakternya Bulet banget Kalo ini Buletnya unik Agak sembernya juga unik Nah langsung aja kita dengerin ini suaranya Biar gak penasaran Langsung aja gue buat videonya ya Nah video ini Sebenernya temen-temen bisa denger juga suaranya Di video gue yang 16 kenapot itu Cuma Itu Di ruangan Tertutup Sekarang kita lihat Di ruangan Ngebassnya unik nih Kalo menurut gue sih Terima kasih telah menurut gue sih Nah itu dia yang bisa gue bilang Dia kayak ngebassnya Pada saat lo lepas ke Seguh ada Ngebassnya Keren lah Unik lah Nah jadi Mudah-mudahan Bisa kegambar lah ya Suaranya tuh kayak padet Keras juga Tapi ada sedikit Sembernya dikit Dikit banget sih Nah Ini suara waktu lagi idle ya temen-temen Nah abis ini langsung aja Sebelum gue tutup Mau Suara Waktu lagi riding Okay selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati